Putri Candrawathi jadi pemohon perlindungan paling unik yang pernah ditangani. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menyebut permohonan perlindungan yang diajukan istri Ferdi Sambo, Putri Candrawathi sebagai permohonan paling unik sepanjang LPSK menangani permohonan kasus kekerasan seksual. Ibu PC adalah pemohon perlindungan yang paling unik kepada kasus kekerasan seksual yang saya tangani, dan pembuktian secara hukum, ujar Edwin, dalam acara Gathering Media di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 23 September 2022. Bukan tanpa alasan, Edwin mengatakan, sepanjang LPSK berdiri belum ada pemohon yang tidak mau dimintai keterangan untuk proses perlindungan. Hanya Putri Candrawathi, pemohon yang enggan memberikan keterangan untuk proses verifikasi kasus. Satu-satunya pemohon sepanjang LPSK berdiri yang tidak bisa, atau, tidak mau dia menyampaikan apapun kepada LPSK. Padahal, dia yang butuh LPSK, kata Edwin. Hanya ibu PC pemohon yang seperti itu selama 14 tahun LPSK berdiri, ujarnya melanjutkan. Padahal, kata Edwin, LPSK sering memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual. Diketahui Putri Candrawathi sempat mengajukan perlindungan kepada LPSK pada 14 Juli 2022, atau sepekan setelah peristiwa penembakan Brigadir J, Nofrian Shah Yosua Huta Barat, terjadi. Putri Candrawathi mengajukan perlindungan kepada LPSK berbarengan dengan Baradae, atau Richard Eliezer yang disebut menembak Brigadir J bersama Ferdi Sambo. Namun, saat hendak diperiksa, Putri Candrawathi menolak. Pihak Putri meminta agar LPSK segera melindungi Putri tanpa pemeriksaan. Saat itu, LPSK menolak dan tetap meminta pemeriksaan ulang dari psikolog milik mereka sendiri. Singkatnya, Putri Candrawathi gagal mendapat perlindungan karena tak kunjung mau diperiksa oleh pihak LPSK. Putri kemudian ditetapkan sebagai satu dari lima tersangka kasus pembunuhan Brigadir J pada 19 Agustus 2022. Diberitakan sebelumnya, Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta, 8 Juli 2022. Brigadir J tewas ditembak oleh Barada E atau Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Polri telah menetapkan Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Putri Candrawathi, serta Bribka RR atau Ricky Rizal, dan Kuat Maruf sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Atas perbuatan mereka, kelima tersangka itu dijerat pasal pembunuhan berencana yang termaktub dalam pasal 340 Subsider pasal 338 Yumto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dengan ancaman seumur hidup dan hukuman mati. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.